Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada teman-teman semua di kelas B, D3 Keuangan dan Perbankan. Pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa kembali bertetap di media Zoom ini ya setelah beberapa ketemuan terutama setelah UTS banyak sekali mengalami gangguan karena memang ya materi saya kan bukan hanya menggunakan media Zoom tapi juga ada berbagai media online yang lain yang juga membutuhkan waktu dan juga pasti membutuhkan biaya sehingga saya saankan ke Anda untuk menyimak materi dari media yang lain. Selain itu juga saya juga banyak kelas jadi sambil menghemat-hemat energi saya juga dan itu juga mohon untuk dimaklum oleh teman-teman semua. Oke untuk mencari perkuliahan kita sudah masuk ke bab 5 ya. bahkan di bab 6 pun sudah saya upload ya tentang sistem etika tapi untuk hari ini kita fokus dulu ke sistem filsafat walaupun pada saat materi bab ideologi kita belum sempat ada pembahasan langsung gitu ya. Walaupun saya menyarankan kepada Anda agar menyimak materi pembahasannya dari kelas yang lain. Nah teman-teman semua untuk materi Pancasila ya terutama di bab 4, 5, 6 sampai bab terakhir nanti bab 7 ini kita akan melanjutkan pemahaman kita mengenai materi filsafat kalau yang saya sering sampaikan di materi pendidikan Pancasila. Kalau di UTS kita sampai bab 3 tentang dasar negara itu merupakan implementasi ataupun realisasi Pancasila sebagai dasar negara yang secara objektif itu bisa diterapkan oleh para penyelenggara negara diperuntukkan untuk para penyelenggara negara. Sementara untuk bab ideologi, bab filsafat, bab etika itu merupakan implementasi yang subjektif ya. Tentunya untuk implementasinya bukan hanya pada penyelenggara negara yang bertanggung jawab tapi juga kita pun sebagai warga negara bisa melaksanakan Pancasila secara subjektif apakah sebagai padangan hidup ya ideologi yang sudah dibahas di minggu lalu sebagai falsafah bangsa yang kita bahas atau kita judulnya adalah sistem filsafat tapi sebagai falsafah bangsa di Pancasila itu. Juga ada sebagai pedoman moral itu kan dalam bab sistem etika. Itu ya teman-teman semua untuk kurang lebih pemahaman dasar dalam memahami Pancasila secara subjektif. Untuk materi filsafat sudah terlalu atau saya sudah menyampaikan beberapa video dan banyak mungkin materi ataupun urayan yang diulang-ulang agar Anda bisa memahaminya juga dapat uralang-ulang juga gitu ya karena memang materi filsafat ini materi yang memerlukan waktu ya untuk pemahaman yang cukup dalam juga sesuai dengan makna dari filsafat itu sendiri. karena saya sudah menguraikan ya saya sudah menguraikan di konten-konten saya dan Anda pun mungkin telah menyimak dan sudah mengajukan pertanyaan yang sekiranya pertanyaannya mau dibahas silahkan kita bahas sekarang karena kalau saya menghabiskan satu persatu misalnya ya membacakan semua pertanyaan itu juga tidak akan cukup waktu ya itu saya memohon kepada Anda kita diskusi ya di Zoom ini sebagaimana yang telah kita rencanakan ataupun saya janjikan silahkan sekarang kita lanjut dulu ya ke diskusi barangkali ada yang mau di uraikan pertanyaannya tentang boleh tentang filsafat boleh tentang ideologi silahkan lah yang penting materi-materi yang belum ada pahami sampai sistem filsafat kita manfaatkan di ruangan Zoom hari ini dan ingat di Zoom saya kan tidak banyak waktu juga jadi saya sengaja agar Anda ada persiapan gitu ya di Zoom kita cukup 40 menit lah atau kurang dari 1 jam karena waktu-waktu yang lain Anda bisa pergunakan manfaatkan untuk menyimak melalui media yang lain oke silahkan mau pertanyaan siapa yang mau dibahas di sini ini baru 36 35 ada 10 orang lagi yang belum hadir sambil saya nunggu saya cek dulu ya kehadiran di sini Viola Regia ini angkatan 18 ya tidak ada Dema Muhammad hadir Pak Yasmin Mutiara Bintang hadir Yuda Firman Syah hadir Pak Rehan Ardelia Rizki Gunawan Rizki Gunawan Rizka Nur Fadila Rizki Imam Rizki Imam Opifah Nur hadir Pak Adrik Anbar hadir Pak Muhammad Irsal hadir Pak Salsal Dila hadir Pak Putri Nur Khoyriah hadir Pak Alisa Amelia hadir Pak Firman Ihsan hadir Pak Agnes Yuda Putri Putri Agnes Mo Siti Rufadila hadir Pak Andra Maulana Irawan hadir Pak Gita Kartina hadir Pak Sabrina Yudhis Dira Selinda Oktapiani hadir Pak Muhammad Faisal hadir Pak Nenden Ajizah hadir Pak Widya Fadila Widya Winnie Syahrini hadir Pak Aini Nurul hadir Pak Mardina Firdaus Anita Hadir Pak Muhammad Reza hadir Pak Salma Sari hadir Pak Mida Hania hadir Pak Tulis Siti Revina Nurrahman Revin Revin Hadir Pak Hadir Cece Ece Cilia Hadir Pak Asti Hadir Pak Putri Alvina Hadir Pak Hana Yuliana Hadir Pak Siva Maulidi Hadir Pak Hadir Pak Muhammad Abi Muhammad Abi Putri Putri Sasabila Hadir Pak Revin 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 Aldi Nur Aisyah Hadir Pak Yang Belum Yang Belum Siapa Yang Belum Dipanggil Viola Ada Putri Aura Pak Rehan Putri Aura Belum Pak Berapa Berapa NPM Pecah 90 Oke Ada Dua lagi Muhammad Nur Aliman Pak Assalamualaikum Pak Rizki Rizki Hadir Pak Muhammad Nur Aliman Pak 050 Oke Hadir Pak Rizki Ilman Siapa lagi Rizki Assalamualaikum Pak Ya Di kelas A Rizki Lukman Harusnya di kelas A Tapi tadi Di kelas A Saya gak masuk Karena lagi di jalan Pak Tadi pas Menitra Mau masuk Tapi belum di Itu belum di Asesnya sama bapaknya Oke nanti saya cek ya Oke Rizki Lukman Oke nanti saya cek Oke silahkan Kita lanjut dulu ke Terkendala jaringan Ya Silahkan Oh mohon maaf Madinah hadir Ini baru masuk Madinah Rizki Lukman Yang Oh iya Kelas A ya Bapak maaf Viola Harusnya tadi Kelas A Pak Oke Tadi kelas Widia ada Widia Nur Padillah Sudah hadir Mardina Firaus Tentala jaringan Siap Sulis Nur Aisyah Oke nanti yang Belum ini bisa Lihat Nanti PIA ini ya Yang biasa Absin yang biasa Di Google Form Untuk diisi aja Oke Silahkan Karena saya sudah Mengurekan Berarti sekarang Gideran Anda yang Mengemukakan Pertanyaan Ataupun Pendapat Pernyataan ya Yang perlu kita Dibahas di minggu ini Tentang Di sistem filsafat Kan ada tiga Konten ya Bahkan sebelumnya Juga di ideologi Berangkatnya ada yang Masih belum terpuaskan Oleh saya Silahkan Saya apa Ijin bertanya Putri Alvina ya Ya Pak Ya Putri apa Apa yang terjadi Jika tidak ada Filsafat Dalam Pancasila Terima kasih Pak Oke Apa yang Terjadi jika Tidak ada Filsafat ya Kita berbicara Filsafat secara Umum dulu gitu ya Jadi Karena fungsi Filsafat adalah Untuk menggali Untuk menguji Sebuah kebenaran Terutama Kebenaran ilmu Berarti tidak akan Ada ilmu pengetahuan Kalau tidak ada Filsafatnya Makanya Kalau kita lihat Peradaban Kuno Peradaban Maaf Yunani Kuno Pada saat berkembangnya Ilmu pengetahuan Di Yunani Kuno Di abad-abad Kuno itu ya Abad 3 abad 6 abad Sebelum Masehi Yang terkenal Di era itu adalah Bukan para ilmuwan Seperti Galileo Seperti Yang lain-lain Tapi yang Dikenal pada saat itu adalah Para filsuf-filsuf Socrates Aristoteles Plato Diskrates Dan sebagainya Jadi itu dasar-dasar ilmu pengetahuan Filsafat itu Terutama kalau Pancasila bagaimana Kalau tidak ada Filsafatnya Berarti Tidak akan Di uji Kebenarannya Tidak akan Dijadikan sebagai Sebuah ideologi Maupun dasar negara Bahkan tidak akan Dipelajari di perguruan tinggi Kalau Lemah secara Filsafat Itu kurang lebih ya Jadi tidak akan Dipelajari di perguruan tinggi Dan tidak akan dijadikan sebagai Sebuah Dasar negara Atau ideologi Itu ya Kalau tidak ada Filsafat Termasuk kalau Ilmu ekonomi Tanpa filsafat ekonominya Bagaimana Tidak akan ada Ilmu ekonomi Tanpa ada Filsafat ilmu Jadi untuk Menguji sebuah Kebenaran ilmu Kebenaran ilmiah Maka Memerlukan Proses berpikir Apalagi tidak Anda kan nanti Lulus ya Mau lulus Mau lulus gak Putri Kalau untuk D3 Lulusnya Apa Saat kelulusannya Setelah semua mata kuliah Lulus misalnya Apa syaratnya Coba Membuat apa Nanti kalau D3 Anda misalkan Mau ujian sidang Sebelum sidang Anda membuat apa Membuat TA Tugas akhir itu Adalah apa Coba Apa sistematikanya Sistematikanya Apa Ada berapa Dalam TA Coba Kira-kira Pernah lihat Contoh TA gak Ada berapa Bab Atau makalah Anda pernah Buat makalah gak Tugas Coba Bab 1 Dalam makalah Itu apa Biasanya Lantara belakang Lantara belakang Lantara belakang apa Dari bab tersebut Lantara belakang apa Masalah Masalah atau apa Lantara belakang Masalah Dalam ilmu Filsafat itu Namanya ontologi Anda mau membuat Tugas Anda mau membuat TA Tugas akhir Ada Ada sistematikanya Makanya sistem Filsafat kan Proses berpikir ilmiah Makanya Dalam perguruan tinggi Ada karya tulis ilmiah kan Tugas Makalah Maupun TA Skripsi Itu karya tulis ilmiah Itu langkah-langkah berpikir Filsafat sebenarnya Makanya ada ontologinya Nah ontologi itu adalah ada Ada gak masalahnya Lukman Mau membuat Sebuah TA Tentang apa misalnya Coba Kira-kira kamu nanti Mau meneliti apa Kira-kira aja dulu Ingin tertarik dalam Bidang apa Dalam ilmu Anda Dalam kebangkan Tentang kewirausahaan Pak Tentang kewirausahaan Di mana Kirausahaan produk Barang Di mana itu Di Tasik Tasiknya di mana Apakah di Telunggung Atau di mana Tasiknya harus jelas Makanya kalau Membuat sebuah latar belakang Masalah harus jelas Masalahnya apa Tempatnya apa Di mana Jadi gitu Kurang lebih Lukman ya Jadi harus Harus menemui unsur yang pertama Ada ontologinya Ada tidak Masalahnya Ada gak buktinya Kan gitu Itu kurang lebih ya Pentingnya Pengecanggalian ilmu Dalam Proses berpikir ilmiah Jadi berpikir dulu Anda harus berpikir Saya ini Mau meneliti tentang Kebirausahaan Siapa yang berbirausaha Apakah tukang sebelak Apakah tukang cilok Di mana tukang cilok Apakah di Di Gunung Roay Misalnya Di depan unsil Jadi harus Puguh Gitu ya Kalau gak ada Yang ngapain Misalnya Anda mau meneliti Sebuah kebirausahaan Di mana Di pinggir got Kan mungkin nyamu Gak kira-kira Cuma ada got aja Dan bunga misalnya Anda mau meneliti Di sana Tentang kebirausahaan Kira-kira dapat gak masalahnya Ilmunya Keanya Berhasil gak kira-kira Lukman Coba jawab Gak mungkin Pak Karena kurang jelas Informasinya Ya makanya Harus spesifik Anda nanti membuat Sebuah masalah itu Harus jelas Makanya Ada Pancasila itu Apa buktinya kan gitu Oh ada manusia Di Indonesia itu Begitu ya Adanya manusia Kalau gak ada manusia Di Indonesia Misalnya Hanya ada Pulau Laut Tapi gak ada Ada manusianya Manusianya ada Tapi gak berpikir Makanya ada Yang kedua Syaratnya adalah Epistemologinya Hasil dari pikiran manusia itu Biasanya ada teori Kan Makanya bab dua Biasanya apa Dalam sistematika itu Kajian Atau landasan Apa coba Dalam sistematika Bab dua Dalam TA Kajian teoretis Kajian pustaka Harus ada Kan ilmu Tentang ilmu Jadi kalau Anda Mau cari ilmu Meneliti masalah Kewirausahaan Cari Teori Teori Tentang kewirausahaan Jangan Cari Teori Teori Tentang kedokteran Yang mau gak Kira-kira Bab satunya Anda neliti Kewirausahaan Masalahnya Tapi bab berduanya Memasukkan ilmu-ilmu Kedokteran Masuk gak Sistematis gak itu Kira-kira Isinya Lukman Sistematis gak Bab satunya Kewirausahaan Bab berduanya Kedokteran Enggak mungkin Pak Karena beda Beda apa Iya Gak usah pakai mungkin Berarti jawab aja tegas Enggak akan Mau nyambung Masa mahasiswa ekonomi Bab duanya Tentang teori Kedokteran Itu ya Ada yang ketiga Ada metodologinya Nah bab empat Biasanya ada Kajian Pembahasannya Nah Bab empat itu Adalah antara Fakta dan teori Dihijikan Dianalisis Bab lima Itu kesimpulan Dan saran Itu adalah Ilmu yang akan Teremukan Dari teori Dari fakta Anda sendiri Menyimpulkan Sebagai orang yang berpikir Teorinya ada kan Dari buku Misalnya bab dua Faktanya Anda di lapangan Bab tiga Meneliti Oh Ternyata Di dalam sebuah Perusahaan itu Dalam proses Birausaha itu Memunculkan Sebuah permasalahan Yang begini Padahal menurut Teorinya begini Nah Lukman Nanti Anda Menyimpulkan Pandangan kamu Dari fakta yang ada Dengan Teori yang ada Apa pendapat kamu Makanya Anda harus Punya kecerdasan Dalam hal Membaca masalah Fakta dan Membaca buku teori Itu ya Dalam menyimpulkan Makanya Ilmu akan memenuhi Unsur yang ketiga Aksiologi Bermanfaat gak Apa manfaat Anda melakukan Sebuah penelitian Gitu Sama halnya Ada ilmu Perbankan Bermanfaat gak Kekir-kir ilmu Ilmu ekonomi Untuk masyarakat Untuk manusia Saya mau tanya Anda belajar Kuliah ekonomi Kuliah Masuk jurusan Perbankan keuangan Kira-kira Bermanfaat gak Ilmu itu Diperlukan gak Oleh masyarakat Ilmu perbankan Putri Diperlukan Ya makanya Diperlukan Makanya ada Jurusannya Ada program studinya Tapi setelah itu Anda punya Tanggung jawab Tantang diri Anda sendiri Ketika ilmunya Bermanfaat Kamu Mau gak jadi orang yang Bermanfaat Untuk ilmu kamu Makanya Belajar Kuliah dengan benar Kuliah dengan benar Dengan baik Dengan benar Itulah Yang dimaksud dengan Kalau bertanya Misalnya banyak Pak apa sih Contoh Filsafat Dalam kehidupan Sehari-hari Ya itulah Anda berpikir Dengan baik Dengan benar Sampai menemukan Sebuah kebenaran Yang sebenar-benarnya Lalu kemudian Jadilah manusia Yang bermanfaat Itulah prakteknya Nantinya Bab Bab 6 Nanti akan bertemu Dengan Sistem etika Bahwa manusia Yang bermanfaat Adalah manusia Yang bermoral Kan gitu Yang berilmu Oke Tapi yang Lebih penting Moralitas Karena ini Dunia pendidikan Betul gak Bukan hanya Dunia pembelajaran Oke Sampai situ dulu Silahkan Ada yang mau Bertanya lagi Yang mau digali-gali lagi Masalahnya Cukup Cukup Terima kasih Enggak yang lain Sudahnya ada yang lain Ada yang ada lagi Silahkan Dari yang Anda Telah datangkan Sebagai tugas Yang mau digali Tugasnya disini Silahkan Mumpung ada saya Disini Di Zoom Mumpung ada waktu Sekitar 20 menitan lagi Nah ini ada yang Bertanya di chat Bagaimana Persepsi Mana Nur Aisyah ada Ada Pak Bagaimana Persepsi Atau tanggapan Bapak Mengenai Keagamaan Dicampur adukan Dengan politik Istilahnya Dalam politik Memang terdapat Agama Namun Jangan Mengatasnamakan Agama Di dalam politik Yang Mencampur adukan Itu siapa Di mana Kapan Lalu apa Yang dicampur adukannya Karena berbicara Masalah politik Ini juga berbicara Masalah manusia Karena manusia Adalah Zon politikon Makhluk yang berpolitik Kan banyak Ciri-ciri manusia itu Zon politikon Zon sosius Binatang yang bersosial Yang berpolitik Selain sebagai Makhluk individu Juga makhluk sosial Makhluk politik Kita bisa Lepas dari kehidupan Politik Nah agama Yang dimaksud Itu agamanya Apa Bagaimana Cara mencampur adukan Ini kan harus Harus lebih bijak Karena Saya mengajakkan Pilsafat itu Untuk bijak Dalam menanggapi Sebuah Masalah Masalah kehidupan Agama Dicampur adukan Dengan politik Kalau Kasusnya Indonesia Misalnya Kita Kasusnya Indonesia Saya bicara Pakal dulu Bahwa Sebelum adanya Politik Negara Sebelum Terjadinya Indonesia Tahun 45 Sebagai sebuah negara Agama Telah Lebih dulu ada Abad ke-6 Ketujuh Muncul Hindu-Buddha Misalnya Abad ke-10 Sampai abad ke-15 Era Kerajaan Islam Itu agama Dalam kehidupan berbangsa Sudah ada Agama Mancur juga Agama-agama Dibawa oleh Orang Barat Yaitu Katoli Kristen Kemudian juga Agama-agama lain Seperti Hong Husu Dan lain-lain Ada 6 agama Dikita Itu jauh Berabad-abad sebelum Muncul negara Indonesia Dalam proses Terbentuknya Indonesia Sebagai sebuah negara Yang dimulai Dari pergerakan nasional Tokoh-tokoh agama Juga tidak bisa Kita kesampingkan Bahkan Salah satu Ormas pertama Untuk memperjuangkan Indonesia Merdeka Awalnya adalah Ini ilmu ekonomi Juga Anda cek Sejarah ekonomi Kita ada Serikat dagang Islam Yang pada akhirnya Menjadi serikat Islam Yang apa tujuannya Mencapai Indonesia Merdeka Sampai pada proses Perumusan Pancasila Dua golongan Yang berebut Argumentasi Adalah kelompok agama Islam Dan kelompok kebangsaan nasionalis Lahilah Pancasila Artinya dalam Indonesia Dalam politik Indonesia Agama dalam dunia politik Itu satu kesatuan Karena Ormas Partai politik yang berbasis agama Dan berbasis nasionalis Sudah ada sebelum terbentuknya Negara Indonesia Artinya sejak itu Sampai sekarang Partai politik yang berbasis agama Maupun yang berbasis nasionalis Itu secara legal formal Secara historis itu Ada di Indonesia Jadi menurut saya Tidak ada masalah Antara agama dan politik Selama untuk tujuan Berbangsa dan bernegara Kalau misalnya disini umat muslim Sebagai orang Islam Tentunya Anda tahu Pemimpin muslim kita Rasulullah Nabi Muhammad itu bukan hanya Pemuka agama Setelah rasulnya Setelah rasulannya Tapi juga sebagai Pemimpin politik Sebagai kepala negara Di Madinah Lewat perjanjian di Madinah Lewat piaga Madinah Mengurus urusan agama Politik Ekonomi Dagang dan sebagainya Masyarakat dia urus Jadi tidak ada masalah Kalau kita bicara Indonesia Mungkin kalau kita pandangannya Sekuler Kalau kita pandangannya Atheis Ya mungkin Haram hukumnya Kalau agama dicampur Adukan dengan Politik Sekarang kalau kita Misalnya melihat Adanya partai politik Yang berbasis agama Katakanlah partai Islam Ormas Islam Lalu Ikut-ikutan Murus negara Kan sah mereka Sebagai Organisasi yang sah Coba kita lihat Sebaliknya Ada partai nasionalis Katakanlah di kita PDIP Golkar Demokrat Misalnya Itu partai nasionalis Yang bukan berbasis agama Mereka butuh gak Umat agama Kira-kira Anda lihat gak Pernah lihat gak Waktu Waktu kampanye politik Pilpres Katakanlah Pak Jokowi Masuk masjid Lalu jadi imam Pernah lihat gak Coba kira-kira Pak Jokowi Sebagai Basic Sebagai partai politiknya Nasionalis Yang tidak Mengisukan agama Dalam partai politik PDIP-nya Tapi ketika kampanye Pak Jokowi Masuk masjid Kemudian menjadi imam sholat Kira-kira apa Motifnya Apakah motif pribadi Sebagai Apakah ada motif politik Karena Anda bisa melihat Oh ternyata Pak Jokowi itu Soleh ya Misalnya Sehingga orang bersimpati Pada Jokowi Selain dia sebagai Tokoh nasionalis Dia agamawan Jadi Kalau menurut saya Wajar Kalau partai politik Islam Ataupun partai Atau ormas Islam Mereka memperjuangkan agama Untuk bernegara Sangat wajar ya Karena yang Partai politik yang berbasis Nasionalis pun Bukan berbasis Islam Berbasis agama Mereka juga sama Penting Apa perlu Dukungan dari umat Beragama Katakanlah umat Islam Yang mayoritas Jadi ini harus fair Menilainya Menilai hal itu Jangan melihat Kok Ngomong-ngomong Agama Kalau misalnya Mau konsisten Buat apa Pak Jokowi merekrut Ma'ruf Amin Sebagai wapres Yang notabene Sebagai tokoh Dari partai politik Beragama Misalnya ini ya Berarti kan Pak Jokowi Dengan partai politiknya Membutuhkan suara Dari umat Islam Untuk mendukung Politiknya Tujuan politiknya Jadi urusan masalah Misalnya Banyak orang yang Menyalahgunakan agama Menyalahgunakan Politik Bukan pada Masalah Boleh tidaknya Agama dan politik Tapi itu adalah Dari masalah Kasuistik Apakah ada Umat Islam Dari partai Islam Yang korupsi Misalnya ada Lihat juga yang lain Partai lain Yang bukan berbasis agama Mungkin lebih banyak Kan begitu Menilainya ya Jadi secara Secara sosiologis Secara historis Secara yuridis Tidak ada persoalan Di kita Berjuang atas Selama agama Selama itu Berpegang teguh Terhadap Pancasila Itu persoalan yang Legal menurut saya Selama dapat Dipertanggungjawabkan Bagaimana kalau Tidak bisa Dipertanggungjawabkan Kan risikonya Mereka kalau korupsi Ditangkap kan Betul enggak Dihukum Kalau melawan hukum Sama Jadi akan berhadap Baik yang berbasis agama Maupun yang berbasis nasionalis Pada akhirnya Mereka akan Berhadapan dengan Negara hukum Ya rule of law Bisa taat hukum Bisa melanggar hukum Itu bisa Menyakut pada siapapun Tidak peduli Mereka yang beragama Atau yang tidak Karena semuanya manusia Yang punya kesalahan Betul enggak Oke itu ya Dari Nur Aisyah Bisa dipahami Baik Pak Terima kasih Silahkan Masih ada Yang mau digali lagi Pertanyaannya Tentang Ya silahkan Siapa Muhammad Reja Muhammad Reja Apa yang Anda tanyakan Ijin bertanya Pak Di Petapi Sahapat Itu ada Pil Sahapat Proses ya Pak Ada cabang ades Dan pengantar Jadi bagaimana Anda Jelaskan Pancasila dalam Pilsafat Pilsafat Sabang pengantar Nah Sebenarnya Peta Pilsafat itu Cara membacanya Gampang ya Kan kita sedang belajar Pilsafat Pancasila kan Betul enggak Reja Pertama teman-teman yang lainnya Betul Pak Kita sedang belajar Sistem Pilsafat Atau Pilsafat Pancasila Nah untuk meyakini Bahwa Pancasila itu Benar Menurut bangsa Indonesia Dari peta itu Makanya Saya langsung aja ke intinya Saya lihat Anda baca aja Cabang Pilsafat itu kan ada dua Ada proses Ada produk Nah yang proses Kita lihat cabang Yang azaz Apa azaz itu kan ada dua cabang lagi Agama dan ilmu Pengetahuan Itulah sumber Kebenaran Pancasila Karena kita Kenapa kita Meyakini bahwa Pancasila itu Benar dan bijaksana Karena sumbernya Adalah ilmu pengetahuan Ya kita Sedang belajar ilmu kan Materialis Itu sebuah kebenaran Yang materi Kalau ilmu ya ingat Kita belajar ilmu Karena kebenaran materi Katakanlah kalau misalnya Ilmu itu kan banyak Katakanlah kalau itu ideologi Berarti dalam sebuah materi Ideologi itu ada Individualis misalnya Ada Sosialis Ada Individualis Ada sosial Itu sebuah kebenaran Karena Pada faktanya Manusia itu Hidup Sebagai individu Bertanggung jawab Pada pribadi masing-masing Tapi tidak bisa juga hidup sendiri Karena ada Makhluk yang lain Ada manusia lain Maka ada Makhluk sosial Ada kehidupan sosial Itu kan secara materi Secara ilmu Itu ada Kebenarannya Makanya kita ambil aja Kalaupun itu berasal dari Barat Misalnya Orang Barat berpikir tentang Humanisme Lewat paham Liberalisme Dan demokrasi Tapi juga orang Barat Berpikir tentang Sosialis Tentang bagaimana Ekonomi kerakyatan Kalau bicara ekonomi Baiknya ekonomi sosial Ekonomi keadilan Sila kelima Baiknya kira-kira itu Supaya adil Untuk masyarakat Ya kita ambil Sebagai sebuah kebenaran Tetapi Nah ada yang kedua Batasan-batasan kebenaran Pilsafat Pancasila Selain Katakanlah Kalau kita mengambil Dari ideologi Sosialis dan liberal Ada Ada sumber yang lain Yang harus kita anggap benar juga Yaitu Agama Atau wahyu ilahi Yang Kebenarannya Beda dengan kebenaran materi Jadi untuk membuktikan ilmu Misalnya Tadi saya contohkan Anda membuktikan sebuah ilmu Tentang perbankan Tadi Rizky ingin tentang kebenaran usahanya Anda teliti misalnya Tentang Sama-sama ilmu ekonomi Katakanlah ya Simpelnya ilmu ekonomi aja Biar lebih mudah Kan Bagaimana membuktinya Anda teliti kan Masalah Oh bab satu Apa sih latar belakangnya Bab dua Kita teorinya apa sih Oke kita ambil teorinya Nah bab tiga Kita lihat faktanya Ada gak faktanya Oh Datanglah Anda ke Kantor perbankan Datanglah ke tempat-tempat Beda usaha Oh ada orang sedang berjualan Beda usaha Oh begini ya Cara berusaha itu Menurut teori begini Oh gini Kan itu bisa dilihat gak Nampak gak Reza Anda mau membuktikan Sebuah ilmu perbankan Datang ke perbankan Ada abangnya Ada misalnya Orangnya ada Manajemennya Itu Kelihat gak Nampak gak Secara materi Secara logika Dan secara Kasat mata Nampak kan Coba Anda Buktikan Tuhan Sama gak Kira-kira Anda mau meneliti Tentang Tuhan Datang misalnya Ke akhirat Oh Tuhan itu seperti itu Allah itu gitu ya Oh Apakah seperti itu Sebar aja jawab Untuk membuktikan Kebenaran Tuhan Sama gak dengan Kebenaran ilmu Pembuktiannya Tidak kan Makanya Dalam filsafat Selain Logika Berpikir Ada apa disini Ada cinta Ada nurani Ada hati Ada keyakinan Betul gak Anda misalnya Tadi Reza Ataupun tadi Siapa yang bertanya Mengelupan Anda sudah meneliti Masalah Ekonomi Tentang Kewirausahaan Faktanya sudah Anda temukan Anda tinggal Menyimpulkan Tapi kan Bukan hanya Dari pikiran Dan perkataan Kalau mau menyimpulkan Tapi juga Butuh keyakinan Saya yakin Bahwa Kalau modalnya Besar Dan tempatnya Bagus Maka akan Sukses usahanya Itu kan Keyakinan Anda Itu untuk Membuktikan Sebuah Kebenaran Materi Ilmu Anda ingin Membuktikan Sebuah Kebenaran Tuhan Makanya ada Keyakinan Terhadap Tuhan yang Maha Esa Ada agama Kan Intinya Keyakinan Kala Kalaupun Misalnya Tidak Menjangkau Logika Kita Pada Proses Penemuan Menyamakan Antara Mencari Kebenaran Ilmu Dan Kebenaran Materi Dengan Kebenaran Gaib Maka Tidak Tidak Ada Titik Temunya Makanya Orang Orang Barat Wajar Kalau Mereka Sekuler Bahkan Ateis Karena Tidak Menjadikan Agama Sebagai Sebuah Kebenaran Atau Sumber Kebenaran Karena Mereka Hanya Mengakui Kebenaran Materi Itu Kurang Lebih Jadi Untuk Memutihkan Tuhan Bukan Bukan Berarti Sama Dengan Mencari Kebenaran Materi Karena Bagi Pilsafat Dalam Pilsafat Juga Ada Yang Kausa Prima Penyebab Ada Penyebab Sesuatu Yaitu Sila Pertama Yang Kita Sebut Sebagai Tuhan Yang Maha Esa Begitu Ya Baik Pak Terima Kasih Silahkan Masih Ada Ada Waktu 10 Menit Lagi Kalau Masih Mau Ada Yang Mau Dibahas Pertanyaannya Ini Yang Off Camp Hadir Ini Masih Pada Siuman Atau Sudah Koma Ini Yang On Camp Dema Dengan Anggota Boy Band Yang lainnya Anita Aura Rizki Gundawan Ini Faisal Mohd Faisal Adrik Silahkan Apakah Masih ada Yang mau Dibahas Pertanyaannya Bapak Izin Bertanya Oke Siapa Salma Salma Apa Pertanyaannya Yang Pertanyaannya Dalam Unsur Filsafat Filsafat Itu Kan Itu Ada Epistemologi Yang Merupakan Ilmu Tentang Ilmu Yang Dimaksud Pengertian Itu Apa Ya Dalam Sebuah Ilmu Jangan Egois Karena Sebelum Berdirinya Sebuah Ilmu Harus Kita Bandingkan Dengan Ilmu Yang Lainnya Begini Maksudnya Contoh Yang Paling Nyata Biar mudah Begini Tadi Saya Sudah Mencontohkan Sebenarnya Waktu Tadi Lukman Mengenai Bagaimana Sistem Itu Misalnya Ketika Saya Menyebutkan Bahwa Dalam Bab Pertama Bab Satu Tentang Mekanisme Penulisan Karya Tulis Adalah Tentang Fakta Tentang Ontologi Ada Gak Masalahnya Orangnya Tempatnya Tadi Bidang Di Tasik Pak Tasiknya Dimana Kantornya Apa Sebagainya Kan Itu Fakta Untuk Ada Sementara Saat Yang kedua Dari Sistem Filsafat Itu Ada Epistemologi Makanya Di bab Dua Ada Kajian Teori Atau Kajian Pustaka Nah Kajian Pustaka Itu Adalah Teori Teori Ilmu Ilmu Yang Telah Ada Sebelum Anda Meneliti Tadi Misalnya Ingin Meneliti Masalah Kiberusahaan Dari Sekarang Anda Beli Buku-buku Tentang Kiberusahaan Dari Green Teori Sampai Ke Middle Teori Sampai Ke Teori Yang Praktis Misalnya Harus Lengkap Bab Dua Itu Nah Dalam Pancasila Setelah Pakta-paktanya Ada Orang-orangnya Ada Orang-orangnya Berpikir Nggak sih Di Indonesia Saat itu Makanya Dalam Proses Perumusan Pancasila Sebelum Disimpulkan Dalam Katakanlah Pancasila Lewat Rumusan Lima Sila Itu 1 Juni 29 Mei Sampai 1 Juni Itu Mereka Yang berilmu Ber Berargumentasi Mengemukakan Teori-teorinya Muhammad Yamin Supomo Soekarno Menyampaikan Teori-teori Tentang Kebangsaan Tentang Ideologi Itu kan Ilmu Sama hanya Ketika Anda Membuat Sebuah Karya tulis Ilmiah Anda Membuat Bab Dua Jadi harus Ada Pembandingnya Yang telah Lebih Duhulu Melakukan Sebuah Research Untuk Penelitian Bahkan Sekarang Itu Kalau Dalam Penelitian Karya tulis Ilmiah Selain Bab Dua Kajian Pustaka Atau Kajian Teori Juga Ada Hasil Penelitian Terdahulu Misalnya Lukman Ingin Meliti Masalah Keberusahaan Selain Bab Duanya Tentang Buku-buku Teori Keberusahaan Agak Lebih Baiknya Lagi Lagi Juga Lukman Untuk Membaca Penelitian Yang Sama Yang Telah Dilakukan Oleh Kakak Kelas Anda Misalnya Yang Lulus Angkatan 2016 Di Perbankan Ternyata Ada Yang Meneliti Masalah Keberusahaan Di Perbankan Ini Di Jelusan Ini Anda Baca Aja Hasil Orang Bagaimana Temuan Orang Makanya Epistemologi Adanya Filsafat Adanya Manusia Indonesia Yang Berpikir Artinya Kalau Hanya Manusia Apakah Sebelum 45 Sebelum Abad 19 Ada Gak Orang Di Indonesia Kira-kira Sobat Waktu Jaman Abad 15 Ada Gak Manusia Abad 15 Enggak Masa Abad 15 Ada Tapi Tapi Kenapa Kita Baru Berpikir Tentang Negara Tahun Abad 20 Berarti Tahun Abad Ke Sebelum Abad 19 Kesana Mundur Ke Belakang Berarti Belum Ada Manusianya Ada Tapi Tidak Berpikir Tentang Negara Tentang Negara Indonesia Yang Merdeka Baru Ada Saja Sama Hanya Dengan Anda Misalnya Angkatan 2021 Di Perbankan Itu Ada Tiga Kelas Apakah Cukup Ada Saja Anda Diterima Di Jurusan Perbankan D3 Keuangan Perbankan Di EPEB Unsil Sudah Diterima Diterima Saja Tanpa Anda Berpikir Kira Kira Bisa Lulus Enggak Enggak Itu Sama Hal Seperti Itu Jadi Perlu Dalam Pilsafat Epistemologi Cukup Salma Cukup Terima Kasih Ada Yang Lagi Kalau Sudah Tidak Ada Lagi Sampai Sini Dulu Ada 40 Orang Yang Gabung Berarti Ada 5 Orang Yang Belum Konfirmasi Mohon Untuk Segera Konfirmasi Kalaupun Nanti Akan Kasih Tugas Selamat Beristirahat Ataupun Melanjutkan Aktivitas Yang Lainnya Kalaupun Anda Belum Puas Di Jum Ini Kan Masih Ada Konten Yang Lainnya Untuk Anda Simat Di Perkulihan Dengan Saya Sekian Mohon Maaf Apabila Ada Yang Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Keluar ya.